Selamat pagi anak-anak melalui video pembelajaran berikut Halo anak-anak Baiklah kita akan melanjutkan materi kita untuk Bahasa Indonesia pada tema 7 untuk subtema 3 Nah secara garis besar kita akan belajar terkait materi baru anak-anak yaitu surat undangan Nah untuk materi yang pertama kita akan belajar untuk surat undangan Surat undangan ialah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan ketersediaan seseorang untuk menghadiri asana Nah untuk kalimatnya itu baris efektif ya anak-anak yaitu singkat, padat, dan jelas Melalui pembelajaran yang kemarin ya anak-anak berkait kata baku dan tidak baku Kemarin kata baku yaitu sesuai dengan kata yang ditetapkan yaitu kamus besar, bahasa Indonesia, dan bersifat resmi sebaliknya kata yang tidak baku yaitu kata yang tidak sesuai dengan kata yang ditetapkan dan bersifat tidak resmi Nah disini ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku semisal capai itu kata tidak bakunya yaitu capai hingga sampai izin Nah untuk kata baku dari izin yaitu menggunakan Z sedangkan yang tidak baku menggunakan huruf C Anak bisa melihat dan menghasilkan ya untuk tabel ini Anak Kenapa muncul kata tidak buku dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada empat faktor yang pertama yaitu ada ketidaktahuan bentuk penulisan dari kata yang dinusut kemudian ada kedua yaitu tidak mau memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata yang ketiga terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kata tidak baku dan yang terakhir yaitu kebiasaan menggunakan kata tidak baku dan akan mengulangi untuk materi sebelumnya yaitu terkait menemukan informasi penting dalam teks narasi Nah kemarin teks narasi yaitu teks yang menceritakan satu pejada atau peristiwa berdasarkan urutan kronologi waktu nah disini anak-anak perlu memahami judul karena judul itu merupakan gambaran keseluruhan teks bacaan kemudian membaca keseluruhan teks dan disini ada dua cara anak-anak untuk menggali informasi yang pertama yaitu membuat daftar pertanyaan menggunakan 5W plus 1H masih ingat ya? coba sebutkan selanjutnya yaitu menggunakan peta pikiran dengan cara menentukan ide pokok terlebih dahulu kemudian membuat kalimat penjelas dalam bentuk poin-poin kemudian nanti anak-anak akan membuat peta pikiran berdasarkan teks narasi nah disini kita sudah masuk pada materi berikutnya yaitu surat undangan resmi setengah resmi dan tidak resmi nah untuk surat undangan resmi yaitu mengundang seseorang atau intansi untuk membahas hal penting biasanya menggunakan bahasa resmi dan baku contohnya ada undangan rapat seminar atau pertemuan penting undangan dari Kementerian Negara atau Pemerintah Daerah selanjutnya yaitu ada surat undangan setengah resmi nah disini undangan yang mengatas namakan perorangannya ditunjukkan ke perorangan atau intansi atau organisasi nah fungsinya untuk alat komunikasi guna menyampaikan maksudnya ditulis secara formal nah yang terakhir yaitu surat undangan tidak resmi nah biasanya surat undangan ini mengundang seseorang menghadiri acara yang bersifat lebih pribadi contohnya undangan ulang tahun undangan syukuran undangan kehidupan undangan pernikahan undangan pernikahan undangan perintah seni di sekolah disini terdapat contoh surat undangan setengah resmi ada surat undangan setengah resmi untuk pertemuan dan ada surat undangan setengah resmi untuk panggilan anak-anak bisa mengamatinya nah selanjutnya kita masuk pada materi terkait mengidentifikasi ide pokok dan kusah kata tidak bagus berdasarkan teks nah kemarin anak-anak juga sudah belajar ya langkah-langkah menentukan ide pokok yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan yang kedua memahami topik teks yang ketiga memahami isi dan hubungan antar kalimat setiap paragraf yang keempat menentukan kalimat utama setiap paragraf yang kelima yaitu menentukan hal-hal penting setiap paragraf dan yang terakhir memahami kembali isi teks jika belum paham selanjutnya anak-anak kita akan belajar yaitu unsur-unsur dalam surat resmi nah ini anak-anak harus pahami dengan baik ya yang pertama pada surat resmi ada yang namanya kop berisi identitas dan alamat lengkap pengirim surat yang kedua ada tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuat surat yang ketiga nomor lampiran dan perihal surat untuk keterangannya yaitu berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut yang keempat yaitu alamat tujuan berisi identitas penerima surat yang kelima yaitu salam pembuka yaitu sahapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat yang keenam yaitu isi surat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengirim surat yang kesemilan yang ketujuh yaitu salam penutup yaitu salam untuk mengakhir surat dan yang terakhir yaitu nama pengirim yang merupakan identitas pengirim surat ini anak-anak bisa melihat secara langsung unsur-unsur surat resmi pada contoh surat undangan dari sekolah dasar ya ini anak-anak nah disini ada kop surat biasanya kop surat berada di bagian atas berisi identitas dan alamat lengkap pengirim nah disini untuk yang kanan atas terdapat tanggal surat yaitu tempat dan tanggal dibuatnya surat nah selanjutnya pada bagian kiri terdapat nomor rampiran dan perlihatan surat nah ini nomor ini dikeluarkan oleh instansi atau organisasi yang membuat surat undangan nah untuk rampiran dan perlihatan surat berisi tentang urayan singkat terkait tujuan dari surat undangan tersebut nah disini perlihatannya yaitu undangan pameran similisual kemudian ada laman tujuan berisi identitas dan nama penerima surat yang selanjutnya yaitu salam pembuka berisi sampah dan salam pembuka isi yang berisi pesan yang ingin disampaikan selanjutnya salam penutup yaitu salam untuk pengakhiri surat dinyatai nama pengakhiri ini nah disini untuk surat undangan resmi ada surat undangan resmi perusahaan surat undangan resmi desa selanjutnya medinas selanjutnya ada surat undangan organisasi kampus kita akan belajar terkait membuat surat undangan tidak resmi nah biasanya pada surat undangan tidak resmi menggunakan kata-kata yang lebih sederhana dibanding dengan surat undangan resmi biasanya ada gambarnya juga anak-anak agar tampilannya lebih menarik nah disini anak-anak bisa membuka pada paket bubena haraman 155 disini ada contoh surat undangan untuk bentas seni kreatif nah ini surat undangan ini termasuk surat undangan tidak resmi yang bertujuan untuk mengundang siswa SD bumi harapan menghadiri bentas seni kreatif nah disini ada surat undangan tahun surat undangan syukuran penikahan dan yang terakhir surat undangan kelahiran pak ini nah disini terdapat tabel perbedaan surat undangan resmi dan tidak resmi nah untuk surat undangan resmi bentuknya baku ada kepala surat ada pria surat jabatan dicantumkan ada temusan surat sedangkan surat undangan tidak resmi yaitu bentuknya agak bebas tidak ada kepala surat tidak ada pria surat jabatan tidak dicantumkan tidak ada tembusan surat yang kedua dari segi bahasa untuk surat undangan resmi menggunakan beragam bahasa yang paku sedangkan surat undangan tidak resmi menggunakan bahasa tidak paku nah pada segi ismi yaitu surat undangan resmi bersifat kedina sedangkan surat undangan tidak resmi bersifat ibadih alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai apabila usaha ada salah kata maupun ucapan usaha maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati